Intro Otoritas Jasa Keuangan, OJK, kembali menggelar Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu, SEPMT, yang kali ini digelar di Denpasar Bali. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya di daerah, tentang informasi aktual terkait perkembangan di pasar modal. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam berinvestasi yang cerdas dan aman, serta berbagai bentuk ajakan persuasif pada masyarakat untuk menjadi investor di pasar modal. Mengenalkan bagaimana pembentukan perusahaan efek salah satunya. Jadi perusahaan efek daerah ini adalah produk yang baru, suatu institusi yang baru didorong oleh OJK. Aturannya pun baru keluar di tahun ini. Kita berharap di Bali ini menjadi pionir lah untuk terbentuknya perusahaan efek di daerah. Melakukan investasi di pasar modal memiliki dampak terbukanya lapangan pekerjaan. Karena pasar modal bisa membantu perusahaan memiliki dana lebih untuk melakukan ekspansi usaha dengan membangun unit atau anak usaha yang pastinya membutuhkan sumber daya manusia baru. Targetnya OJK itu adalah literasi kepada masyarakat tentang pasar modal semakin meningkat. Dengan meningkatnya literasi, diharapkan nanti masyarakatnya juga akan mempergunakan pasar modal sebagai salah satu investasinya. Masyarakat bisa tahu tentang investasi, manfaatnya seperti apa, dan juga risiko-risiko dari investasi tersebut, dan peranan dari OJK terhadap investasi di pasar modal. OJK selaku regulator akan tetap mengatur, mengawasi, serta melindungi konsumen dalam berinvestasi di pasar modal. Khususnya melindungi masyarakat dari praktik-praktik kecurangan di pasar modal. Dari Bali, tim OJK TV melaporkan.